Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga setelur diberikan kesehatan rezeki lancar yang sakit cepat diberikan kesembuhan damai sejahtera ini depan ini ada 10 AC 10 AC ini motornya Honda C70 ini 10 AC dengan ukuran 0,12 ini saya bikinnya cuma 1 kadang 10 AC yang jenis ini harus bikin 2 stromnya kurang ini saya bikin 1 cukup dengan 1 tapi melebihi dari ngelilitnya melebihi dari ini ini lho saya jelaskan kenapa 10 AC itu 10 AC itu gampang kepakar kenapa 10 AC itu gampang kepakar di depan ini ada 3 jenis kawat 3 jenis kawat saya pakai 0,12 yang ini saya ini udah gak pakai ini stok lama ini udah 10 tahun yang lalu ini gak saya pakai kalau mau ada yang membeli silahkan segini saya rugi juga gak apa-apa yang ini jadi ini 3 jenis ini mana yang malur yang ini harga sekarang itu 25.000 yang ini 130 yang ini 50 50.000 yang ini udah mau habis ini saya dulu belinya sedikit ini hanya untuk eksperimen motor saya motor-motor saya tapi karena saya juga jarang pergi jauh pakai motor ini hanya eksperimen pakai motor saya saya kalau untuk motor yang harian dipakai aktivitas saya pakainya yang ini mau motor bagus mau motor jelek saya pakainya ini jadi gak ada istilahnya mau motor saya motor wah kok motor kayak gini asal jalan aja saya gak bisa saya tetap pakai motor ini karena motor apapun itu jenisnya orang itu duduk di jok mau pegang setang lor itu aja orang duduk di jok pegang setang kalau motornya mogok apalagi jauh sana sini kan sama kesel lor akhirnya nyala-nyalain yang servis kayak gini dibuka disana 10 nya kebakar disana 10 nya kebakar lagi kan nyala-nyalain yang servis jadi jadi jelek sayangnya saya mau motor jelek mau motor bagus sebagainya yang ini 130 yang ini 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 pengalaman pahit udah 10 tahun lebih ini saya gak pakai itu stok lama itu nah gini lor ini contoh 10 AC 10 AC green model astrea astrea prima yang saya tahu astrea green yang sudah GL pro GL pro pokoknya yang 10-10 AC aja kalau mekanik begitu aja yang sesama mekanik pasti tahu 10 AC ini 10 AC itu saya anjurkan beli yang orsinil jadi harganya mahal juga saya anjurkan beli yang orsinil karena kenapa yang orsinil itu bagus harganya kok mahal karena dari kawat juga itu udah harganya udah berbeda jauh lor harganya udah kayak langit dan bumi lor 25.000 itu 130 berapa kali lipat saya udah lupa pengalaman saya anjurkan saya anjurkan pengalaman pahit yang ngikutin orang-orang yang dengan harga yang itu 25.000 ngelilit capek ternyata kebakar terus kebakar terus kan bikin begini juga waktu waktu bongkar lagi kalau kebakar bongkar lagi malu lor saya pakai yang harga itu ini kalau nyebul begini itu kalau yang pakai 10-10 yang begitu enggak ngelilit gini dulu sampai saya rapi sampai rapi rata apa gara-gara itu ya harus rapi harus rapi harus sama enggak terus saya mau ngelilit bebas cuman jangan sampai ini lah yang ya rapi-rapi cuman enggak perlu ini loh saya ngelilit pakai yang kawat itu bebas sesuaikan arahnya sesuaikan arah arah lilitan cuman kalau yang model green ini ini yang ini masanya yang ini keluar strom ini arahnya searah jarum jam kayaknya kalau ngeliat dari bundas ini mekanik tahu ini oh ini ada kecoakannya kalau ini searah jarum jam lilitnya kalau udah dilit direndam dilak pakai lak dilak lagi untuk air untuk oli untuk menahan air menahan panas menahan getaran dia enggak bergetar gitu loh lak itu fungsinya gitu untuk menahan air menahan panas setelah selesai dibungkus lagi gitu aja loh jadi saya kalau ini masih panjang saya masih punya video panjang cuman kalau saya panjang panjang kan bahas itu kasihan orang pada sibuk jadi saya intinya 10 AC itu kawatnya itu harus bagus karena jenis kawat itu oh yang harga 25 campurannya tembakannya sekian yang harganya 130 30 tembakannya campurannya sekian lembut dililit gampang dia gak gampang berubah pertama dia mengantarkan listrik bagus enggak beban men kalau kawatnya campurannya saya enggak saya bukan ahlinya bikin kawat lor cuman saya tahunya dari harga cuman saya resepsinya begitu jadinya akhirnya begitu lor karena kawat tembaga itu mengantarkan listrik paling bagus kalau dia kawatnya jenisnya yang mahal itu dia mengantarkan listrik bagus enggak bikin beban panas panas tapi enggak bikin kepakar gitu lor ini jenis-jenis AC CDI AC saya anjurkan kalau mau beli satu paket itu yang yang orisinil kalau yang apal-apal saya nyebutnya apal-apal aja ya tergantung gimana yang punya motor masing-masing gimana keuangannya saya juga cuman jangan jangan menyalahkan kenapa kok beli yang ini enggak kuat itu yaitu kembali lagi ke harga lor ini kalau yang orisinil sampai hampir 400 kalau yang beli jadi cukup mau beli yang dibawah 200 silahkan mau di bawah 150 silahkan itu tergantung yang punya motor masing-masing cuman kalau saya prinsipnya kalau mau beli jadi yang orisinil kalau mau ngelilit saya enggak bisa disamain kayak orang-orang harganya loh disana ngelilitnya sekian saya enggak bisa gitu saya ngelilit segitu aja udah saya enggak bisa disamain karena saya ujung-ujungnya ke ini ujung-ujungnya ke kembali lagi malu bikin nama bengkel saya dikerjain kalau komplain dikerjain gitu aja yang jelas perhatiin kalau ngelilit ulang anjurannya saya beli kawat yang bagus kawatnya yang mahal saya padokannya dari harga kalau jenis kawat saya bukan ahlinya bikin kawat pokoknya saya percaya sama toko itu aja sama toko itu saya dulu pengalaman harganya bagi langit dan bumi gitu akhirnya saya iseng-iseng beli yang harga mahal lah cobain karena waktu itu saya duitnya juga pas-pasan saya beli satu on akhirnya saya praktekin saya praktekin saya ketawa lor ternyata disini kalau bikin mau 3 tahun 5 tahun kuat lor kenapa kalau yang ngitung yang murah gitu hitungan bulan pakai motor hitungan bulan kayak cepet lor kayak baru kemarin nyebul gitu kayak udah tiga bulannya kayak baru kemarin malu lor makanya saya enggak ada motor mau motor itu jelek motor bagus saya pakainya yang itu sudah hampir 10 tahun lebih enggak saya pakai yang 50.000 itu yang rata kuning ini memang saya enggak berani pakai ini kenapa karena saya eksperimen itu kan waktu panjang cuman waktu itu saya karena pakainya yang ini ya udah ini aja kalau yang harga ini 50.000 itu saya ini beli itu karena untuk dipakai motor saya sendiri saya eksperimen dulu lor saya enggak berani ini cuman kalau karena eksperimen saya panjang saya enggak mau ambil risiko saya pakainya yang ini aja itu aja lor kalau ada problem yang kenapa kok sepulnya kebakar terus kenapa gitu apa saya ngeliatinya kurang rapi apa gimana gitu kok kenapa ya kok tapi kalian harus ini lu kuat warganya beda yaudah gitu terima kasih sama para subscriber tolong di share di like komen bagi-bagi pengalaman biar nggak pusing lor bagi pengalaman biar nggak ini lor nggak pusing lor ya gitu aja lor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh